Intro Dia yang kini hidup berlimpah harta, pernah dikelilingi wanita-wanita muda dan cantik hingga dicap playboy. Dia pekerja keras, menjadi tulang punggung keluarga sejak muda. Sama dengan anak-anak lain, biar maja normal, mainnya biasa, pergaulannya biasa. Laki-laki pekerja keras, laki-laki hebat, sahabat baik, orangnya lempeng aja buat saya. Bintangnya terus bersinar, pun bahteranya makin berbinar bahagia meski kadangkala diterpa perhara. Inilah kisah hidup, karir dan perjalanan cinta sang bintang, Raffi Ahmad, hanya di Untold Story, kisah selebriti yang tak terungkap. Sebelum kebintangannya dijagat hiburan tanah air seterang hari ini, semula masa depan hidup Raffi Ahmad bagai teka-teki. Ia tak pernah bermimpi menjadi model, apalagi aktor terkenal. Tapi fase itu tiba-tiba saja datang. Tahun 2001, Ami Kanita sang bunda mengirimkan foto putranya ke sebuah majalah coverboy tanpa sepengetahuan Raffi Ahmad. Ajaib, foto yang dikirim sang mama rupanya lolos seleksi. Meski awalnya bercita-cita menjadi seorang dokter kandungan, Raffi Manut pada garis takdir yang menggiringnya ke panggung hiburan. Sebenarnya dulu mah gue cita-cita jadi dokter, dokter kandungan. Enggak sih, gue pertama kali untuk masuk ke dunia kayak modeling itu pertama bukan gue. Gue sih sebenarnya keinginan cuma iseng-iseng dulu sebenarnya bukan gue sih yang mencetuskan untuk masuk ke sini tuh nyokap gue gara-garanya grogi. Gue pertama kali syuting tunjuk satu bintang. Gue sama Didi, sama Foni tuh membeteran. Gue mau dialog. Gak ada kamera, pokoknya dulu grogi nih. Dulu sih saya waktu ketika Raffi awal terjun ke dunia seperti ini, saya punya, itu ya ketika anak saya memang betul-betul menjalani ini, saya tuh pengennya dia ya totalitas gitu, gak setengah-setengah gitu. Setelah lolos seleksi coverboy, kesempatan Raffi di dunia akting mulai terbuka lebar. Debut pertamanya sebagai pemeran pembantu di sebuah sinetron, awal tahun 2002 lalu, dinilai cukup memuaskan. Nama Raffi Kian melejit setelah memintangi sinetron senandung masa puber bersama bunga citra listari. Sejak saat itu, tawaran akting datang silih berganti. Raffi bahkan langsung menembus layar lebar. Aktingnya di film Love is Love bersama Aca Setriasa dan Irwansyah, menuai banyak pujian hingga ia bermetamorfosa menjadi aktor muda papan atas. Walaupun dalam tempo singkat, jumlah judulnya, jumlah jam-jamnya justru lebih banyak dari saya. Kita dulu kan bikin sinetron itu 10 hari dalam satu episode. Sementara begitu Raffi terjun, dia sudah langsung stripping ratusan episode. Jadi jumlah episode-nya pasti Raffi lebih banyak dari saya. Sukses menjadi seorang aktor, Raffi tertantang menaklukkan dunia tarik suara. Tahun 2006 silam, Raffi terpilih menjadi anggota bukan bintang biasa atau BBB, besutan Meli Guslow dan Anto Hood. Raffi menjadi vokalis bersama bintang muda lainnya, seperti Laudia Sintiabella, Chelsea Olivia, Dimas Beck, dan Ayusita. Kalau penyanyi, gue berawal ya, ini pertama gue juga gak nyangka gue bisa jadi, misalnya berkecimpung di dunia tarik suara. Kalau musik, gue memang pengen banget, gue suka musik, gue bisa main alat drum, gue bisa gitar, gue bisa. Ya standar-standarisasi alat musik, Alhamdulillah gue lumayan sih. Tapi untuk nyanyi, gue sama sekali, dadah, sama sekali gak nyangka aja. Gue juga kaget, gue ikutan audisi BBB, gue keterima. Ya Alhamdulillah sih, gue juga senang lah. Kebetulan juga Meli Guslow itu dan Anto Hood, idola gue dulu. Menatap Raffi Ahmad, bak menatap gunung kesuksesan yang penuh tawa bahagia. Tak ada yang menyangka, jauh sebelum sukses digapai, Raffi tiada henti berpeluh keringat, bermandi air mata. Casting demi casting ia jalani. Jangankah naik supercar mewah. Raffi harus naik turun angkutan umum dari Bandung ke Bogor, lalu ke Jakarta. Gagal dan ditolak, kerap ia terima. Namun tekadnya sudah purna. Tak ada kata menyerah, apalagi putus asa. Pertama kali gue syuting itu gue kelas 3 SMP, gue syuting itu di Bogor dan gue masih tinggal di Bandung. Bayanginnya kalau dulu gue nggak ada bokap, gue naik apa ke Bogor? Dengan usia 3 SMP kan nggak mungkin. Dulu bokap gue terus yang nganter-nganterin. Sampai-sampai siapapun temen main gue, temen main sinetron gue, hampir semua kenal bokap karena bokap gue selalu datang. Kalau dulu, kalau misalnya bokap gue nggak nganter-nganter, gue nggak jadi artis kali. Ujian demi ujian seperti tak pernah bosan menghampiri dirinya. Saat karirnya mulai naik, saat itu pula sebuah kenyataan pahit harus ia terima. Tahun 2006, sang ayah Munawar Ahmad tutup usia, tepat di usia Raffi yang ke-16 tahun. Sebagai seorang remaja, Raffi Ahmad terpuruk. Ia limbung menjalani hidup tanpa sang idola. Apalagi perpisahannya cukup menyisakan sesel dan air mata. Sempat terbesit gitu ya, terbesit juga gue pernah ya dalam mau tidur, nggak bisa tidur, gue juga sempat, ya Allah kenapa sih kok. Kayaknya berat banget sih sekarang hidup gue harus. Bener-bener kehilangan bokap yang nggak tahu arahnya kemana. Tapi setelah gue pikir-pikir, setelah gue renungin, terus juga ya emang mungkin begini jalannya. Papa sih nggak minta apa-apa. Papa cuma minta kamu jagain keluarga, jagain mama, adik-adik dua. Papa sih sebentar lagi juga mungkin udah mau meninggal. Sebagai anak pertama, Raffi tak mungkin larut berlama-lama dalam gulana. Beban sebagai kepala keluarga kini beralih ke pundaknya. Ia harus menghidupi sang bunda dan dua adiknya, Nisa Ahmad dan Shana Sadika, yang kala itu masih belia. Yang terakhir bokap gue bilang sama gue bahwa Papa sih nggak minta apa-apa, Papa nggak punya apa-apa, Papa cuma pengen. Gue jadi laki-laki yang dewasa, yang bisa berguna buat gue sendiri, buat keluarga, buat orang lain, dan juga jaga baik keluarga, jaga nyokap gue, jaga adik-adik gue dua, karena semuanya itu perempuan dan menjadi tanggungan gue. Dan pengganti bokap ya gue. Tanggung jawab itu membuat Raffi dipaksa tumbuh dewasa. Tak ada hari untuk berleha. Kuliah terpaksa ditunda. Cita-cita menjadi seorang dokter melayang entah kemana. Udah nggak ada deh yang namanya gue main gitu, ngabis-ngabis. Ya istilahnya sekarang, ya duit. Misalnya gue pegang nih sejuta, dua juta. Kalau kita pakai main tuh berapa hari bisa habis kan. Sekarang sih gue udah mikirnya gue tabung. Beda ya namanya urusan hati ya. Saya juga cinta kok dengan pekerjaan ini. Kalau misalnya saya tinggalin vlog, saya tinggalin dunia entertainment itu, saya bener-bener kuliah, saya juga merasa jadi nyaman. Sukses mereguk bintang didaulat sebagai artis paling kaya sejaga tanah air. Lantas bagaimana Raffi menikmatinya? Benarkah ia sempat terjerumus ke limbah nista narkoba hingga terjebak dalam lorong petualangan asmara? Simak kisahnya hanya di Untold Story. Kisah selebriti yang tak terungkap.